Good job, enak ya adek ya, enak Pas pertama kali Mami kesini, ke Amerika sini Jadi apa yang ada disini itu, waktu itu, bikin Mami kaget-kaget Dengan kebiasaan orang-orang sini maksud Mami Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Keluarga Endo US Seperti biasa, dadaku disini Mami Rita Teman-teman, Mami mau bikin lapet hari ini, namanya itu lapet ombus-ombus Jadi bahannya itu mudah sekali, cuma ada ini, tepung beras Dan kelapa, ini kelapanya yang pilih yang muda ya teman-teman Ini kelapanya muda begini Dan terus, tentu saja sudah ada gula merah untuk isiannya Dan dalam pisang ya, untuk membungkus Ini Mami sudah cuci bersih, sudah dilap, sudah dipotong-potong juga Jadi sudah ready untuk kita bikin si lapet ini Oke doki, langsung aja kita masak ya Kita makan dengan tanganmu, teman-teman Makan dengan tanganmu, jadi itu membuatnya bagus Enak ya, adik ya Enak Terima kasih, Mami Terima kasih, Mami Oh, kamu sudah lakukan, oke Ini kita langsung campur ya teman-teman Ini kita buat tepung beras Ini tepung beras ini Mami pakai yang seperti ini Satu bungkus ini adalah 454 gram Bungkus, dan langsung aja kita masukin ini si kelapa Ini Mami belum pernah bikin, baru kali ini bikin miso Mudah-mudahan enak ya Jangan lupa kita taruh sedikit garam ya Langsung aduk-aduk ini Teman-teman, tadi jangan lupa tambahkan sedikit gula pasir ya Di adonannya Sedikit aja gula pasir tadi, Mami kira-kira berapa Mami kasih, 3 sendok makan tadi Kayaknya Mami kasih ya Terus kita tambahkan air sedikit Ini Mami ada 50 ml Kita lihat ini berapa airnya bisa diambil ya Soalnya katanya tidak boleh terlalu banyak air Tidak boleh terlalu lembek ya Ini Mami sudah mulai membungkus ya teman-teman Semoga jadi ini nanti Ini gula merahnya nih Sebenarnya kita masukin ke sini Semoga hasilnya enak ya Mami sedikit-sedikit takut ini Takut ini Apa namanya Daun pisangnya Apa Sobek ya Teman-teman Sembari nemanin Mami ngebungkusin ini Silapet ini Mami mau cerita sedikit ya Pas pertama kali Mami kesini Ke Amerika kesini Jadi Apa yang ada disini itu Waktu itu Bikin Mami kaget-kaget Dengan kebiasaan orang-orang sini Maksud Mami Jadi waktu pas Mami kesini itu Mami kira ya Orang-orang sini itu Apa namanya Apa ya Individualis gitu ya Maksudnya gak peduli Dengan anak tetangga Tidak Tidak Bersapar ya Dengan tetangga Seperti itu Oh ini sobek Sayang banget Jadi Mami kaget sekali Jadi pas Mami pertama kali Tiba disini Waktu itu Mami Sama Daddy Tinggalnya itu di Kondo Di kondominium Kalau ke Jakarta Ke apartemen gitu ya Jadi Tetangga-tetangga Mami itu ya Teman-teman Ya ampun Mami kaget sekali Ternyata mereka itu Friendly sekali Ramah-ramah Semuanya Baik-baik Malah Jadi di bawah Jadi Mami itu Waktu itu di lantai 2 ya Kondominiumnya Jadi ada Nenek Di lantai 1 Ya ampun Baiknya minta ampun Teman-teman Jadi Nenek itu adalah Teman Temannya Mami Saat itu Jadi Dia itu baik banget Jadi saya Di welcome banget Diajak ke sana Malah diajak jalan-jalan Karena Mami kan belum tahu apa-apa ya Di sana ya Jadi saya dibawa belanja Saya di Jadi kalau pagi-pagi gitu Kita suka jalan kaki sama-sama Jadi Semua yang Mami Pikir Kalau tetangganya itu bakal individualis Enggak seperti itu Dan satu lagi nih ya Kalau kita ke toko Atau ke supermarket Kasirnya itu ramah-ramah Suka bilang Apa kabar gitu Terus kalau kita ke taman nih Ketemu orang Di taman Jalan kaki Mereka juga suka menyapa Suka bilang Apa kabar Sekalipun mungkin itu hanya basa-basi Tapi kalau ada orang menyapa kita Tetap aja senang ya Jadi Tidak Tidak membuat kita merasa asin gitu Itu yang saya alami pas dulu Saya Mami tiba disini ya Jadi Yang katanya orang bule itu individualis Menurut saya orang Amerika itu tidak seperti itu Mereka ramah-ramah teman-teman Terserah lah mau itu basa-basi atau enggak Tapi Saya merasa di welcome disini Tidak ada Merasa Apa namanya Tidak Tidak ada merasa tidak di welcome Tapi Satu lagi Satu lagi ya Yang bikin mami juga Kaget disini Jadi waktu itu Apa ya Mami kemana Waktu itu sendiri Pokoknya ke supermarket Waktu itu mami naik bus Karena waktu itu Mami belum menyetir ya Jadi naik bus Jadi Apa namanya Tiba di salah satu supermarket Ini dong Apa Jadi kalau kita bertemu nih Dengan Orang lain Dan kebetulan dia laki-laki Kita akan dipersilahkan duluan Masuk ke dalam Jadi mereka Kita dilihatnya nih Jadi Dia bukain pintu kan ya Dia udah mau masuk Tapi begitu kita dilihat Kita dipersilahkan masuk duluan Dia Mengapa Memegang pintunya itu Jadi sampai segitunya Jadi mami pikir Wow Mereka ini ternyata Ramah-ramah gitu Jadi Yang katanya Orang Amerika Individualis Apa segala macam Gak seperti itu Mungkin Di negara lain beda ya Tapi kalau di Amerika Tidak seperti itu Teman-teman Itu yang mami rasakan ya Waktu itu Teman-teman Ini lapetnya sudah jadi Mami lupa menghitung Ada berapa banyak ini Langsung aja Mami kukus ini ya Teman-teman Ini lapetnya sudah matang Ini Mami sudah kukus Selama 40 menit Kita tunggu Sampai dia Dingin sebentar Baru nanti kita cicipin ya Ini ada si kakak Mima Dan Walter Hai kakak Hai adek Lagi cuci piring Harus dimanfaatkan ya Ini anak-anak Lagi libur Jadi Mereka cuci piring Bantuin Mami Ya sayang ya Sayang Mama Cinta Mami Lagi bantuin cuci piring ya Sayang ya Ya sayang Mama Walter Sayang Mama Lagi di sini Sayang Mama Ya Cuci piring Walter cuci piring Teman-teman Sudah pintar Cuci piring Hai sayang Mama Walter Lagi di sini Hai Teman-teman Teman-teman Saatnya nih Mami mau buka ini Si lapet Udah mulai dingin Dia teman-teman Oh Lihat ini Mami kayaknya harus berdiri Ya Bila kelihatan ya Ini dia lapetnya Teman-teman Berhasil juga Mami bikin lapet ya Ini Langsung buka ini Lihatlah ini Gula merahnya Langsung coba Makan ya Ya Mami Jadi tadi Lama kita masaknya itu Kira-kira 45 menit Teman-teman Jadi Mami Tadi cuma campurnya Paket tepung Beras aja Tidak ada tepung Biasanya Kalau peobos-peobos itu Dikasih sedikit tepung Apa Tepung ketan ya Tepung pulut Tapi ini Mami Tidak kasih pulut Hanya Tepung beras aja Kelapanya dan gulanya Mantap Mantap So yummy So yummy Enak Bintang Teman-teman Terima kasih ya Sudah mengikuti Mami Dari tadi Sudah mengikuti Mami Masak-masak Lapet Ini Mami baru selesai Sebenarnya mencuci piring Tangan masih Ini masih kering Kerontang Di sini tuh Kalau musim dingin Teman-teman Dan itu kering Kulit kering ya Jadi harus Sering-sering pakai lotion Apalagi tadi Tadi nyuci piring Pakai tangan ya Karena banyak sekali Apa Piring-piring hari ini Tidak membuat Dia masih mencuci Jadi Mami harus Nyuci pakai tangan Sebagian Excuse me So Okidoki Tadi kita sudah lihat Lapetnya lumayan enak Dan itu lapet Mami mau Taruh itu Di freezer ya Biar Nanti kalau Mami Kangen makan lapet Tinggal ambil di freezer Tinggal dipanasin Lengkap deh Indahnya hidup ini ya Apa Coba yang gak disyukuri Pokoknya dengan lapet Dengan makanan-makanan kampung Yang kita kangenin Kalau Lagi kangen Ada itu Aduh nikmannya luar biasa ya So Sekali lagi Oh ya Tadi kalian sempat dengar Cerita Mami Pas pertama kali Kesini ke Amerika Itu hanya satu poin Yang Mami ceritakan Masih banyak lagi Cerita-cerita Bagaimana waktu Mami Pertama kali datang kesini Nanti Mami akan bikin videonya Apa-apa aja Yang bikin Mami Wah-wah Terwah-wah disini gitu Yang tidak pernah kita pikirkan Eh ternyata Oh begini gitu But anyways Nanti Mami akan bikin videonya So ikutin terus video-video kami Jangan lupa Hidup sehat ya Bye-bye semuanya Mwah Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya